Habar lainnya, sekarang kita ke Liga Inggris. Saya sih berpikir harusnya masih di Eropa ya Ben. Benjema. Tapi kalau ditawarinya, ya nggak bisa ditawarinya, uangnya. Iya, kalau udah bicara Liga Arab Saudi itu, pasti orang akan langsung mengaitkan bayarannya pasti fantastis. Dan nggak salah kalau mega bintang ya, mega bintang Eropa itu sampai tertarik ke sana, tapi biasanya kalau sudah di usia tertentu. Ini kan belum Benjema ya. Tapi masih muda. Coba dipikir-pikir lagi lah Ben. Tetap di Real maksud saya. Oke, sekarang kita ke Liga Inggris. Ini juga Anthony Martial hampir dipastikan sudah tidak akan berjersey Manchester United lagi musim depan. Manager MU sekarang, Eric Ten Hag, memutuskan untuk mendepak striker ini dari squad Setan Merah. Martial yang digadang-gadang untuk menjadi bintang besar di Old Trafford usai didatangkan dari Monaco, ternyata gagal menemui ekspektasi. Eric Ten Hag sebenarnya menyukai Martial dan menilai strikernya ini memiliki talenta luar biasa besar. Namun, Ten Hag dilaporkan sudah kehabisan kesabaran karena Martial terus-menerus mengalami cedera. Ten Hag menilai tidak ada gunanya mempertahankan seorang pemain yang tidak bisa tampil secara reguler. Manajemen MU sudah memasukkan nama Martial di daftar jual untuk musim panas nanti. Sementara Setan Merah memang butuh tambahan dana untuk mendatakan striker berkualitas sebagai pengganti Martial nantinya. Nah, ini yang dikabar-kabarkan. Harry Kane ternyata menjadi incaran utama MU berikutnya. Terima kasih telah menonton!